Terima kasih. Terima kasih. Provinsi Kalimantan Barat. Saya ingin berbagi pengalaman tentang vaksinasi COVID-19. Dan ini pengalaman saya mengikuti vaksinasi COVID-19 yang kedua. Ini meja pertama. Di sini kalian akan diperiksa tensi suhu tubuhnya. Apakah normal atau melebihi yang telah ditentukan. Apabila melebihi tentunya tidak boleh ditutupi vaksin. Lalu kita beralih ke meja kedua. Nah di sini kalian diperiksa atau ditanya oleh para petugas tentang riwayat penyakit kalian. Ditanya itu jawab yang harus jujur. Jangan dibilang semua sehat atau tidak pernah. Kalau memang tidak pernah sakit seperti yang ditanyakan. Kalian berhak untuk mengikuti fase ketiga atau meja ketiga untuk vaksinasi atau suntik vaksin. Dan inilah dia proses vaksin atau suntik vaksin yang dilakukan oleh petugas. Jadi di sini kalian harus siap suntik. Dan sebaiknya saya anjurkan untuk mengenakan baju kaos ya. Supaya tidak buka-buka baju gitu. Yang ini dia harus buka baju karena yang suntik itu adalah di bagian bahu ya. Dekat bahu gitu. Nah di sini. Jadi kalian sebaiknya menggunakan baju kaos agar para petugas itu mudah melaksanakan tugasnya. Dan ini disuntik guys. Asli tidak sakit ya. Jadi jangan takut dengan jarum suntik. Ini tidak menyakitkan mungkin lebih sakit bila digigit semut ya daripada suntik ini. Jadi setelah ini, ini adalah jiliran saya guys. Memang ada rasa was-was atau rasa gimana ya ketika mau akan disuntik. Tapi swear ini tidak menyakitkan guys. Turunkan tangannya. Ibu Siti Masita, tarik serak. Keptah Harian Nusya. Sudah? Oke. Oke guys. Itu kertasnya. Lagi di datang pak. Oke. Terima kasih guys. Jadi. Ibu Siti Masita. Oke. Ini dibawa kemana nih? Ini dibawa kembali. Ini dibawa kembali. disini ya mbak berjambat terus apa lagi ini suruh habis ini berjambat suruh tunggu ambil snek oke guys lanjut jadi habis dari meja 4 dikasih snek tunggu panggilan setelah dipaksin setelah disuntik kita ke meja 4 menyerahkan perkas kemudian dari dari meja 4 kita diberikan snek atau kue sambil menunggu panggilan nah disini banyak sekali warga ya yang telah mengikuti suntik vaksin jadi setelah dari meja 4 tadi kita harus menunggu dipanggil dan ini petugas atau MC yang memanggil warga yang telah selesai pemberkasan selesai pemberkasan dari selesai pemberkasan dan nama-nama kita tadi yang mengikuti suntik vaksin itu dimasukkan ke dalam database yang informasinya setelah ini kita mendapatkan sertifikat sekarang nama saya dipanggil oleh petugas jadi saya harus mengambil berkas yang telah diisi oleh petugas acara suntik vaksin pun selesai jadi saya harus meninggalkan ruangan ini dan bersiap-siap untuk menuju pintu keluar jadi pintu keluarnya itu di belakang jadi ini dia tangganya menuju pintu luar dan ini berkas yang menandakan bahwa saya telah mengikuti suntik vaksin yang kedua kali dan ini para warga yang telah mengikuti suntik vaksin nah ini berkas yang telah diisi oleh petugas dan ini menjadi bukti bahwa saya telah mengikuti suntik vaksin demikian guys dan ini adalah pintu keluar jadi agak sempit ya di bagian belakang kita harus nyelip kesana kemari untuk bisa keluar dan ini pintu belakang dari kantor bupati kubur raya ada jalan di belakangnya dan saya harus berjalan kaki ini sampai ke perkiran di bagian depan demikian guys yang bisa saya ceritakan pengalaman saya mengikuti suntik vaksin untuk kedua kalinya mudah-mudahan ini berguna bagi kawan-kawan yang memang belum pernah mengikuti vaksin inilah tata caranya yang sertifikat itu bagaimana sertifikat itu bagaimana sertifikat itu bagaimana oh dikirim oleh lain jadi nanti tinggal print sendiri print sendiri nah itulah kita ini sudah lama pernah terbang maksudnya buat abis atau abis kalau saya sudah vaksin oke lanjut lanjut sertifikatnya buat jaminan bisa anjur anjur ayo demikian guys pengalaman saya mengikuti suntik vaksin untuk kedua kalinya nantikan perjalanan saya berikutnya yang lebih menarik dan edukatif sampai jumpa di vlog berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati